KENDARAAN MILITER MODERN WARFARE Mesin-mesin ini mewakili puncak teknik militer. Berikut kendaraan militer tercanggih di dunia. BVS-10 Viking BVS-10 Viking adalah kendaraan lapis baja segala medan serbaguna yang terkenal dengan kemampuan adaptasinya. Dikembangkan oleh perusahaan pertahanan Swedia Hagoon yang sekarang menjadi bagian dari BAE Systems. Viking adalah varian dari kapal induk segala medan artikulasi 206. Secara fisik BVS-10 Viking memiliki desain khas dengan kompartemen depan dan belakang, yang diartikulasikan oleh sambungan berputar yang memungkinkannya bernavigasi melalui medan yang kasar dan tidak rata. Kendaraan ini dilacak sehingga meningkatkan mobilitas dalam kondisi buruk seperti lumpur salju atau medan berawa, dan dikonfigurasi untuk membawa kargo atau personil, sehingga cocok untuk berbagai peran militer dan logistik. Fungsi utama adalah berfungsi sebagai kendaraan pengangkut pasukan dan logistik yang menawarkan mobilitas dan perlindungan. M1150 Assault Breacher Kendaraan ini adalah kendaraan rekayasa lapis baja yang dirancang untuk medan ranjau dan pembersihan rintangan. Itu adalah versi modifikasi dari sasis Teng M, 1AB menampilkan bajak ranjau yang khas di bagian depan dan sistem peluncur muatan garis. Kendaraan ini terutama digunakan oleh Korps Marinir Amerika Serikat. Kendaraan ini sama kuatnya dengan lapis baja berat yang memberikan perlindungan kepada awaknya selama misi berbahaya. Hal ini menonjol karena hingga bajak ranjau. Artikulasi yang dirancang untuk menciptakan jalur yang aman dengan membersihkan ranjau dan rintangan jalan, serta menembus pertahanan. Fungsi utamanya terletak pada kemampuan untuk dengan cepat menembus rintangan yang rumit dan ladang ranjau untuk memfasilitasi pergerakan pasukan lanjutan yang dikerahkan secara amfibi dan darat. M2 Bradley Fighting Vehicle Kendaraan tempur ini merupakan komponen integral dari pasukan lapis baja Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam hal desain, M2 Bradley dilengkapi lambung aluminium dengan lapis baja miring yang memberikan perlindungan lebih baik terhadap balistik dan anti-tank. Ancaman itu mengakomodasi tiga awa, komandan penembak dan pengemudi, bersama dengan hingga enam tentara infanteri di kompartemen belakang. Konfigurasi menara kembar khas kendaraan ini menampung senapan rantai Bushmaster 25, 5 mm, dan persenjataan peluncur rudal anti-tank Derek. Aspek yang menentukan dari kemampuan tempur M2 Bradley, senjata utama Bushmaster M242 adalah Meriam, otomatis umpan ganda yang mampu menembakkan peluru penusuk lapis baja dengan daya ledak tinggi dan putaran sabo. Jahanam Launcher Kendaraan militer ini dirancang untuk menembakkan banyak peluru secara cepat dan simultan. Peluncur roket yang diproduksi oleh sistem pertahanan Jobaria MCL menonjol karena desainnya yang unik dan daya tembak yang tangguh. Sekarang secara fisik MCL memiliki platform khusus dengan beberapa dudukan atau tabung peluncuran yang dipasang pada sasis bergerak. Tabung peluncuran dikonfigurasikan untuk menampung berbagai sistem roket yang memungkinkan untuk beragam jenis amunisi yang dapat ditembakkan secara cepat. Desain modular ini memberi MCL fleksibilitas tingkat tinggi dalam hal jenis roket yang dapat digunakan. Fungsi utamanya adalah mengirimkan rentetan roket yang cepat dan terkonsentrasi untuk mengalahkan dan menetralisir musuh. Target sekarang ini membuatnya sangat efektif baik dalam peran ofensif dan defensif yang mampu memberikan dukungan tembakan yang cepat dan kuat kepada pasukan darat yang dikerahkan di zona konflik yang memerlukan daya tembak yang kuat dan segera. MCL cocok untuk skenario di mana kejenuhan area target sangat penting. Mobilitasnya memungkinkan reposisi cepat untuk beradaptasi dengan sifat dinamis perang modern saat ini sementara sejarah operasional tertentu mungkin tidak didokumentasikan secara luas.